Oke, sekarang kita coba tunjukin bagaimana cara folding and unfolding hybrid curve Setelah roda depan dan roda belakang terpasang, maka kita bisa menggunakan hybrid curve dan melipatnya kembali setelah pemakaian selesai Yang pertama adalah Di sini bisa berdiri, bisa berdiri, lalu kita lepaskan pengangkuknya Penempatannya bisa berdiri dan bisa tidur Bisa berdiri dan bisa tidur Untuk melepasnya Lepaskan diri pengaitnya Bisa menggunakan kaki ya Lepaskan pengangkuknya Lepaskan pengangkuknya Lepaskan pengangkuknya Dijukkan harus menghadap kami Kemudian untuk merubah tangan bisa dikecewkan di bagian belakang Untuk merubah tangan bisa dikecewkan di bagian belakang Untuk merubah tangan bisa dikecewkan di bagian belakang Kemudian untuk pegangan bisa dikecewkan di bagian belakang Kemudian untuk pegangan bisa dikecewkan di bagian belakang Lepaskan ke depan Lepaskan angkat Untuk menurunkan Lepaskan angkat Untuk membalikan ke posisi ke depan Menghadap ke depan Tinggal dikecewkan di bagian belakang Tinggal dikecewkan di bagian belakang selamat menikmati seperti ini untuk merubah bagian kaki ada tombol kanan dan kiri bisa sama ke bawah atau lurus atau ke atas kemudian disini untuk memenji memenji atau membuat dia bisa berputar di atas tinggal naikkan ke atas tinggal naikkan ke atas disini ada tombol untuk merubah adjust kaki ditekan dua-duanya kemudian ini adalah untuk pegangan tidak-tidak ingin jika tidak ingin memakainya Mami bisa pecah tombol disini ini tombol meng adjust ini tombol melepas kemudian kemudian untuk shift belt penggunaannya disini ada disini sudah ada pad selain alas sudah ada pad pahal kemudian in shift beltnya jika bagian paha dirasa kurang kencang tinggal kencangkan di bagian sini pencangkan lalu tarik untuk melepas pencet lalu untuk memasang pasangkan dulu pasangkan dulu digabungkan seperti ini jika sudah terpasang seperti ini baru digabungkan ke bagian female ini juga bisa di adjust ketidiannya apakah di sini atau di sini atau di lain-lain jika ingin dikencangkan ada di bagian belakang memang bisa dikencangkan di bagian belakang oke kita sekarang lipat lagi ya dengan cara merubah kembali menghadap kemari di tekan seperti ini kemudian di adjust di bagian sini agak kebawah dilipat kemudian pastikan roda depan terkunci dengan cara melakukan bagian kunci terkunci ke bawah lalu tarik di bagian ini kanan dan kiri lalu tekan kebawah sampai maksimal lalu lalu tekan ke bawah dan angkat seperti ini untuk folding untuk unfolding lepas dulu di bagian ini tidurkan terlebih dahulu di lepas bisa menggunakan pakai lalu tarik kemudian untuk melahkan seperti ini untuk membuat seperti ini dan untuk membuat extension seperti ini bisa seperti ini dan bisa menghadap lalu untuk membuat di bagian ini bisa di adjust di bagian ini bisa di adjust disini kemudian seatbelt kemudian bisa dilepas untuk menaik turutkan bagian ini bisa diputar ke depan lalu diangkat lalu ke bawah oke untuk melipat pastikan doa depan terkunci tuba menghadapkan ke atas kanan dan kiri sampai kopsi lalu tekan ke bawah itulah unboxing dan review tentang hybrid curve suspensinya cukup bagus, sangat bagus jika dibandingkan dengan scroll besar